Guys, sahabat Cihuy Welcome back di Youtube channel Yandi So Yeay Dan di video kali ini Aku bakal mereview nih Baju pernikahan aku Yang waktu bulan Oktober 2019 kemarin Aku pake buat pernikahan kita Jadi kali ini Karena banyak banget yang request Pengen liat secara detail Bajunya seperti apa Terus tempat aku nyewa baju itu seperti apa Banyak pilihan atau engga Jadi kita sekarang bela-bela ini Buat sahabat Cihuy Kita bakal rekam lagi videonya Kita bakal Apa ya namanya Kita bakal kasih liat tempatnya dimana Terus mungkin ketemu ownernya juga langsung ya Ya Jadi kita bisa wawancara juga langsung ke ownernya Gimana Wawancara Gimana proses pembuatannya Terus dari harga berapa sih mulainya Nanti kita juga bakal promosi tempatnya Ya oke Kalau misalnya kalian penasaran sama videonya Jangan kemana-mana Stay tune terus di videonya Guys Jadi ini kita udah di jalan Kita mau ke tempatnya Namanya tuh white bright Butiknya Dan kayak biasa Koko yang setir Hai gantung Hai gantung Nah guys kita jadi udah sampe ini di tempatnya Jadi kita mau langsung review bajunya Nah guys ini dia tempat aku menyewa baju untuk wedding aku Nah kalau di lantai satu Kalian bisa lihat nih Banyak banget pilihan warnanya Ini adalah baju-baju gaun untuk gaun pesta Gaun mama Gaun sister Atau gaun anak Tuh bagus-bagus banget guys bajunya Jadi banyak dilihat Disini Sampai baju anak kecil pun ada Harga gaun-gaun disini tuh Harganya cukup murah dan terjangkau Kalau kalian bikin model baru Seperti model yang kalian request Atau yang kalian inginkan Kalian bisa start dari harga 3 juta Untuk sewa di 3 hari Jadi di hari ketiga Kalian harus udah kembaliin ke tempatnya Jadi menyewanya itu boleh 3 hari Habis gitu Kalau misalnya buat baju pengantin Disini start dari 15 juta Nah baju pengantin yang aku pake Satu set untuk pagi dan malam Ini adalah di harga 15 juta aja Malah kan guys Nah kalau misalnya di lantai 2 Kita bakal dihususkan Sama galeri Buat gaun-gaun pengantin Atau bridal Nah ini dia Jadi guys Jadi Karena dulu Nyewanya tuh waktu masih kurus Jadi sekarang udah ga muat tuh punggungnya Ini tadi mbak ditarik Perutnya juga udah ga muat ya Perutnya juga udah ga muat sama sekali Karena sekarang perutnya udah melendung Perutnya udah melendung Jadi udah ga muat Udah sesek banget Tuh Jadi udah ga muat Itu harusnya dislepting sampai atas ini ya kok Harusnya dislepting Sampai atas ini Terus Jadi siapa yang paling cantik Kayak Jadi adalah baju pagi Jadi modelnya kayak gini Tentet, pake heel Ini contoh heelsnya ya Tapi heelsnya ga pake yang ini Jadi kayak modelnya tuh guys Kayak dia tuh Roknya pendek Terus luarannya kayak ada Outernya gitu Dari tile Dan ini tuh flowy banget Terus Aksen yang paling aku suka Di bagian tangannya tuh Ada pita Siap Yuk kasih yuk Satu, dua, tiga Cipka cipiki Cipka cipiki Oke Terus Pitanya tuh Ada bagian slayer di tangannya gini loh Buat nutupin Jadi aja Lucu kan Cuma sekarang Karena perutnya sudah membesar Ini slayernya udah muat Sletingnya cuma sampe sini ya mbak Sletingnya cuma sampe sini Jadi belakangnya udah ga bisa disleting Tuh Karena ini tadi Sleting juga udah sesek banget Oke Oke Ini baju Kita yang pertama Eh baju aku yang pertama Langsung kita cobain baju yang kedua Yang buat malem Wah ini lebih parah lagi sih Nggak muatnya Nah jadi ini baju kedua Baju waktu malem Nah khusus untuk gaun malem Karena tema pernikahan aku adalah Fairy Tail Wedding Disini aku menambahkan sendiri DIY sayap aku Jadi aku membuat fairy wings Ini aku handmade sendiri Jadi kalo misalnya kalian mau Aksesoris-aksesoris untuk pesta Atau aksesoris untuk gaun pengantin Kalian bisa cek ya Instagramnya Etnisolation Dia udah ga buat juga Harusnya bisa disleting Sampai atas ini Cuma karena perutnya Udah bengkak Jadi sekarang udah ga bisa disleting Tuh Lucu banget kan Kalo aku masih lancing Jadi bajunya masih lucu Dipake Jadi dia tuh kayak Ada aksen fairy-fairnya gitu Disini tuh kayak banyak glitter Mengkilap gitu Tinggal pagi kalo kena cahaya Dan Ini Rocknya pendek kan Kayak tadi lagi Jadi ada outernya Jadi ini tuh lepasan Sebenernya rock panjangnya ini tuh Cuma sekedar lepasan Jadi sebenernya dia tuh se-seksi ini tuh guys Oh my god Nah Sependek ini Dan karena perutnya sudah besar Lagi-lagi Perutnya sudah besar Jadi Punggungnya ini ga bisa disleting Terus Yang paling aku suka nih ya Ada aksen Bunga-bunga gitu disininya Jadi kan Cintanya jadi perihutan Terus di belakangnya tuh Ada sayap kan Di instagram Di solashop Banyak banget pilihannya Dari mulai perhiasan wedding Aksesoris wedding Aksesoris rambut Sampai sayap yang aku pakai Buat pernikahan aku Nah Aksesoris yang aku pakai Di pernikahan aku Yaitu Aksesoris Makota Earcuff Yang ada di telinga tuh Waktu Pagi hari Dan juga Malam hari Kupu-kupu yang terbang Di Rambut aku itu Semuanya dari Misola shop Jadi Aku bener-bener Menyesuaikan Temanya Sama gaun pengantin aku Dan aku sesuaikan juga Sama tema pernikahannya Fairy tale wedding Jadi semuanya Aku bikin Seperti Bener-bener Layaknya seorang pri Nah Jadi ini tuh Matching banget Sama sayap yang aku pakai Di belakang Punggung Nah terus guys Bagian sininya tuh Kayak Mutiara-mutiara gitu loh Tuh Mutiara Cuk Sekarang Bajunya udah bener Bener-bener Ga muat Ya Aku coba pakai ya Wait a minute Holy Jesus What is that? Pusukan Coba Jalan ya Jadi ini Bajunya Di malam hari Kalau misalnya di tempat lain Satu gaun pengantin Bisa harga 30 juta Kalau disini Aku bisa custom Sesuai kepingan aku sendiri Terus Modelnya juga By request Dan dibikinin Sama cicinya Sesuai yang Aku request Sedetail-detailnya Dan harganya juga Cukup terjangkau Nah guys Jadi Bajunya itu Ini tuh Aku bikin Jadi bikin baru Jadi bukan baju nyewa Jadi aku request Ke Cici yang punyanya Aku request Pengen bikin baju Seperti apa Yang aku Suka Memang Saya pernikahan Itu kan fairytale Jadi Request bajunya juga Yang memang Seperti peri Gaya-gaya Seperti ini Yang roket pendek Seksi Terus ada Aksen-aksen Apa ini Aksen Buntut Ada aksen Buntutnya Tapi tetep Terlihat Cute Anggun Cantik Pokoknya Bagus banget Terus Dari aku request Model itu Aku Kira-kira Estimasinya Sampai bajunya Jadi seperti ini Kira-kira Cuma sebulan Aja loh guys Jadi Aku berapa kali fitting 3 kali fitting Terus Pas 3 kali fitting Bajunya udah jadi Seperti ini Udah bagus banget Kayak gini Dan ini tuh Dikerjainnya H-7 nih Si aksen Bunga-bunga ini Lucu banget Ini baju Favorit aku Jadi diantara Semua baju yang lain itu Jadi Aku memutuskan Untuk ambil Baju yang ini Karena ini Yang sesuai Sama request Aku banget Nah guys Aduh pengap Jadi Karena sekarang Perutnya udah besar Jadi udah gak buat Pake baju-baju yang Pas Pernikahan kemarin Terus Kalo dulu sih Aku bisa Kuat Cobain Sampai Sepuluh baju Dalam sehari Aku cobain Semua Kalo sekarang Kayaknya dua pun Udah Pengap Udah Udah Panas Yaudah Langsung yuk Kita ke bawah Nah guys Jadi itu dia Tadi Video Kita Vlog Baju nikah kita Ya kok ya Jadi baju nikah Ya bukan baju nikah kita Maksudnya Baju nikah aku Di pernikahan kita Nah jadi Bajunya itu Bagus banget Dan itu tuh Sesuai request aku banget Terus Setiap detailnya Juga aku suka Koko juga suka ya Kok Suka banget Lucu Bagus banget sih Banyak banget pilihannya Nah kalo kalian mau Dress atau gaun pengantin Atau gaun apapun Buat acara-acara Pesta Atau apapun Kalian bisa langsung sewa Di Whitebride Rina Nanti aku Instagramnya Aku taruh disini Dan Nanti kontaknya juga Aku bakal taruh Di description Nah segitu dulu Video dari kita Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Dan Share ke seluruh media sosial kalian Thank you for watching Sahabat Ciewee See you in my next video Bye 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 bye